Halo semuanya, saya permohonan kami dari sekolah isi masyarakat Dros yang berlalu menggunakan saya sendiri adalah tetangga kisah kita, ada kisah Lopli, kisah Cameo, dan ada Indra Beliau. Di video kali ini, kami akan mengambilkan video eksperimen yang berjudul dari butter face, atau bisa dikenal sebagai tetangga hidrogen karusina. Tujuan kami mengambilkan video kali ini ialah untuk menirutasi dan memberitakan layak bagaimana pada seksotermin, pada seksotermin. Bahan-bahan dan alat yang kami butuhkan ialah yang pertama adalah foto plastik yang dipotong seperti ini agar kita akan melakukan cairan masuk. yang kedua adalah kaya kaki atau biasa yang bisa disebut, kemudian juga bisa. Yang ketiga adalah kaya kaya kaki atau biasa yang bisa disebut, kemudian juga bisa. kaya 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 k Eksotermin dalam kaedah perubahasan dan perubahan muka menjelaskan suatu proses atau reaksi perlepasan energi panah, energi energi, energi istri, atau bisa juga energi parah. Setelah benda sendiri, kita akan menampaikan eksperimen ini. Yang pertama, sediakan plastik biar berkonsumsi atau dapat berpindahkan cairan pisau. Langkah pertama, masukkan cairan yang dua-dua, apabila cairan yang disebut, kitoring karsida. Yang terdua, masukkan sabuk. Selamat menikmati. Dan yang ketiga, masukkan makanan kualitas. Dan yang akhir, masukkan cairan api, atau biasa disebut kairan dua-dua. Pembahasan yang kita simpulkan. Eksperimen kami kali ini, kami menggunakan hidragen peroksida yang memiliki sengah timnya dengan rumus H202. Dalam bentuk bokehnya, ia berupa sengah bening, berwarna biru-pucat, dan sedikit lebih kental daripada air. Senyawa ini biasanya digunakan pada oksidator, zat membunti, dan antiseptik. Senyawa ini biasanya digunakan pada pasca gigi, membersih rumah, dan membersih pakaian. Senyawa ini dapat memunculkan kakit berbahaya jika disaratinakan, seperti kesulitan menafas, semua muka jika tertelan, terusakan mata jika tidak sempat terkena mata, kondisi ruka bakar yang sempat meruas jika digunakan pada kondisi ruka bakar yang serius, dan infeksi seluruh penafasan jika terhidup terlalu banyak. Kesimpulan yang dapat diambil dari eksperimen ini adalah untuk membuat elektron terpis yang bereaksi dengan cepat, diperlukan komposisi sebagai berikut. H202 yang banyak, agar saat bereaksi, H202 dapat menghasilkan air dan gas yang banyak. Yang kedua, sabun dengan komposisi yang tepat dengan H202, yaitu 1 banding 10, agar dapat menghasilkan kursus yang banyak. Dan yang terakhir, KI atau kalium iodida, dengan komposisi yang tepat agar berhasil secara energi sebagai datalisator. Setiaan dari pengerasan kami, terima kasih.